Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ban itu traksinya tidak menapak, jadi menyebabkan ban itu mengambang, akhirnya selip dan kita terpelanting. Dan bisa kita lihat kendaraan atau mobil yang saya kendarai kemarin, kondisinya seperti apa, itu memang saya yang mengendarai. Ini kondisinya, tapi alhamdulillah saya tidak apa-apa hanya lecet ini dan mungkin leher karena bantingan yang sangat keras sekali. Ini kendaraan yang kemarin saya kendarai. Ini ban serep, padahal kondisinya di dalam tapi hancur. Ini hancur. Ini hancur. Ini istri saya disini, alhamdulillah. Justri saya juga selamat, tidak apa-apa. Masih ditolong sama Allah. Hancur. Ini membentur cor. Ini ban hancur. Ini juga parah. Dari kejadian kemarin. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saya, buat kita semua juga. Jadi harap di musim hujan ini bisa lebih berhati-hati, bisa lebih kontrol kecepatan. Mudah-mudahan dari video ini dan dari kesalahan saya ini bisa buat pelajaran buat saya dan kita semua bahwa apa namanya nyawa lebih berharga jadi lebih berhati-hati karena keluarga menunggu di rumah. Karena kita ketika sudah terjadi seperti itu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi sangat bahaya sekali, jadi usahakan kontrol kecepatan karena di tol di jalanan trek lurus memang terkadang kita tidak terasa bahwa kita sebetulnya sudah berkecepatan. Tapi kan tidak terasa, jadi selalu kontrol kilometernya, pokoknya kontrol kecepatan. Mudah-mudahan Anda semua yang dalam perjalanan, yang mau dalam perjalanan selalu senantiasa hati-hati, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejadiannya kurang lebih sama seperti ini yang saya alami. Cuman bedanya ini ada pembatas jalan, saya nabrak corob tebing. Selamat menikmati. Terima kasih.